Lanjut lagi, Librika sendiri masuk ke Indonesia Kisaran abad ke-19, kisaran abad ke-19, kisaran abad ke-19, dikarenakan munculnya wabah karet daun pada kopi di Indonesia Kopi yang ditemukan di kawasan Libriya ini dibawa oleh Belanda Kecuali untuk duplikan rangsang yang sejarahnya justru dibawa oleh warga dari Johor, Malaysia Itu menurut cerita ya Nah, pada awalnya nih kopi justru dianggap sebagai bagian kopi robusta Makanya di awal dinamai kopi Canefora Far Librika Tapi kemudian diganti jadi kopi Librika dengan dua perian besarnya yaitu Ardoniana dan Dupre Yang mana kemudian di Indonesia mengembangkan waritas lagi yaitu Lip2Com yang berkomposit Ini sebenarnya komposit untuk menyertai besarnya penyusuhan berat Librika yang mencapai 20% dan 9% Nanti kita lanjut yang ketiga guys ya Bye